Selamat pagi saudara-saudara, saya senang sekali hari ini bisa bersama-sama saudara lagi untuk kita peribadah dan menyembah Tuhan di tempat ini. Selama satu minggu ini saya membayar hutang tidur, karena selama di Indonesia kekurangan tidur. Tapi hari ini saya bersyukur Tuhan boleh menguatkan saya untuk boleh kembali bersama-sama saudara. Hari ini saya akan bicara tentang The Kingdom of Heaven atau Kerajaan Sorga, seri yang pertama. Setiap orang di dunia ini pasti ingin jadi orang sukses, tapi faktanya menunjukkan tidak semua orang sukses. Ada yang sukses, ada yang enggak. Nah timbul pertanyaan saudara, apa yang bisa bikin mereka sukses? Sebagian sukses yang lainnya enggak. Why? Padahal mereka sama-sama punya waktu 24 jam. Sama-sama sekolah, sama-sama makan nasi, tapi hasilnya beda. Ternyata saudara, menurut penelitian, orang sukses itu yang pertama, orang ini tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Yang kedua, orang sukses itu bisa mengenali sesuatu yang berharga, sementara yang lain tidak. Yang ketiga, orang sukses itu punya tekad untuk melakukan yang the best, sementara yang lain tidak. Jadi di sepanjang hidupnya orang ini memiliki tiga, ini menurut penelitian. Jadi kalau saudara mau jadi orang sukses, saudara lakukan ini. Nah bagi orang percaya, sukses itu karena kita memiliki kerajaan sorga. Bukan hanya sekedar tiga hal tadi, tapi juga karena kita punya kerajaan sorga. Punya hidup kekal, punya keselamatan. Kalau tadi yang tiga kriteria tadi orang sukses tadi, secara general, secara umum yang dipercaya oleh orang-orang di dunia ini. Tapi bagi orang percaya, sukses satu lagi, yaitu punya keselamatan, punya hidup kekal, punya kerajaan sorga. Nah pertanyaannya sekarang, sejauh mana nilai kerajaan sorga itu bagi orang percaya? Mari kita baca sama-sama kitab Matius fasal yang ke-13, ayat yang ke-44. Matius 13, ayat yang ke-44. Firman Tuhan berkata demikian, Hal kerajaan sorga itu, seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lah. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ternyata kerajaan sorga itu, saudara, dikatakan di sini dalam perumpamaan ini disebut sebagai harta terpendam yang ditemukan. Ini menarik sekali. Harta yang terpendam, berarti apa? Harus digali. Betul enggak, saudara? Karena terpendam, perlu ada satu usaha untuk menggalinya. Nah banyak orang Kristen hidupnya pada hari-hari ini kurang menggali ini. Hidupnya biasa-biasa saja. Bertahun-tahun tetap sama, grafiknya datar. Ternyata pun enggak, naik juga enggak. Kalau ditanya gimana? Lumayan. Orang Indonesia kan paling senang ya jawabnya. How are you? Lumayan. Baik. Tapi ini menunjukkan satu grafik yang mendatar, saudara. Jangan pernah puas kalau saudara jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Karena apa? Yang biasa-biasa itu bikin saudara bosan sendiri. Saudara percaya enggak? Kalau saudara lakukan itu biasa-biasa, segala sesuatu yang saudara lakukan biasa-biasa. Nanti yang bosan saudara sendiri. Betul? Bukan orang lain. Kalau kita sendiri bosan apalagi orang lain. Kira-kira begitu saudara. Jadi kita mesti hati-hati. Banyak orang Kristen yang mundur, yang suam-suam kuku. Dan tidak efektif membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Karena masalah ini. Enggak bertumbuh. Mati enggak, bertumbuh enggak. Stagnasi saudara. Mundur tidak, maju tidak. Jalan di tempat. Nah, di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus memberikan kuncinya harta terpendam. Orang yang menemukan harta terpendam itu, di sini jelas bukan orang yang high level. Bukan. Bukan high level society. Tapi kira-kira dia adalah orang sederhana, dia buru tani, dan mungkin dia pekerja ladang itu. Orang sederhana. Yang setia mengerjakan tugasnya. Enggak pernah diceritakan berapa lama dia menggali ladang itu. Enggak. Tapi dikatakan dia menggali, dia pekerja, dan dia menemukan harta terpendam itu. Enggak sengaja saudara ya. Tidak disengaja. Tapi ini terjadi ketika dia mengerjakan pekerjaannya. Setelah seringkali kita lupa bahwa pekerjaan Tuhan itu mesti dikerjakan dengan setia. Dengan tegun. Karena hasilnya enggak bisa dilihat satu hari. Kemudian kemungkinan hasilnya bisa dilihat setelah bertahun-tahun. Ketika saya mulai membagikan visi tentang pelayanan desa terpadu, bagaimana melayani Indonesia secara strategis melalui pelayanan desa terpadu. Saya masih ingat, kira-kira tahun 1986. Lalu tahun 1987 disambut oleh para hamba-hambat Tuhan di Indonesia, diminta untuk membagikan visi ini. Tahun 1988 mulai didirikan yayasan pesat, yayasan pelayanan desa terpadu. Tahun 1988. Dan tahun itu juga saya memulai sesuatu, meskipun baru sederhana. Tahun 1994 saya baru mulai memiliki atau mendirikan satu training center, Bible Training Center di Tengger. Tapi hari ini saya bersyukur. Yayasan pesat yang dulu sempat kami didirikan bersama-sama teman-teman, hari ini mereka sudah punya cabang di 23 provinsi. Saya happy, saudara. Kalau saya tidak pernah memulai sesuatu pada tahun 1986 itu, tidak akan pernah terjadi seperti hari ini. Tidak akan pernah ada pesat di 23 provinsi di Indonesia. Ketika tahun 1994 saya mulai dengan training center di Tengger. Hari ini sudah berkembang sampai di Makassar, dan ke Soe, sampai di Soe. Oke. Ketika saya sampai di sana ternyata sudah wisuda yang ketiga. Sudah menjadi sekolah STT, sekolah tinggi teologi ya, di Soe. Dan selama pelayanan mereka sudah 67 orang yang diwisuda. Terakhir tahun ini mereka wisuda sarjana S1, jurusan pendidikan agama Kristen, yang dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, dan empat orang sarjana misiologi. Tahun depan mereka akan ada lagi yang sudah jadi S2. Saya bersyukur saudara, mungkin kalau saya tidak pernah mulai tahun 1986 untuk share tentang pelayanan, untuk melakukan sesuatu yang sederhana banget. Saya mulai dengan memberikan air bersih kepada satu desa yang namanya Ranupane, di kaki Gunung Semeru. Itu permulaannya. Dari situ kami berhasil membuka pos PI, ada banyak orang diselamatkan, sampai akhirnya terbentuk gereja. Nah dari situ banyak orang melihat strategi ini merupakan strategi yang bagus. Kemudian saya disuruh share tentang visi pesat ini. Saudara, kalau saudara tidak pernah memulai hari ini, saudara tidak akan pernah melihat yang akan datang. Amen. Apapun yang saudara kerjakan pada hari ini, saudara akan melihat hasilnya yang akan datang. Matius 13 ini kalau saudara perhatikan, dari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-35, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga itu ditujukan bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi juga kepada orang banyak. Tetapi kalau saya perhatikan mulai ayat 36 dan seterusnya, perumpamaan ini dikatakan Yesus khusus kepada murid-muridnya. Jadi jelas perumpamaan ini ditujukan kepada orang percaya. Bukan kepada orang banyak, bukan kepada semua orang, tetapi kepada murid-murid Tuhan. Kepada orang percaya. Jadi bagi orang percaya, kerajaan sorga itu bukan hanya sekedar percaya Yesus masuk sorga. Tidak, saudara. Tapi lebih daripada itu. Ada satu tugas yang harus dikerjakan dengan setia. Berbuah karena kesetiaan. Berbuah karena ketekunan. Menghasilkan sesuatu karena saudara melakukannya berulang-ulang dengan tekun dan dengan semangat melakukan yang the best. Saudara, ketika kita harus melakukan sesuatu yang berulang-ulang, kelihatannya yang membosankan tadi, kelihatannya yang biasa tadi, tapi kalau saudara melakukannya dengan semangat yang the best, saya percaya, yang biasa jadi luar biasa. Saudara mungkin tiap hari harus baca Alkitab. Tiap hari saudara harus berdoa. Tiap hari saudara harus melayani secara praktis di dalam kehidupan saudara sehari-hari. Mungkin yang istri melayani suami, yang suami melayani istri, melayani anak dan sebagainya. Yang bekerja melayani customer, bekerja untuk company dan sebagainya. Tetapi, sesuatu yang sifatnya rutin ini, kalau sudah lakukan dengan semangat doing the best, saya percaya, menjadi sesuatu yang luar biasa. Keliatannya biasa, tapi luar biasa. Powernya ada saudara. Ketekunan ini menjadi satu masalah besar di dalam kehidupan orang Kristen. Ketekunan dan kesetiaan ini menjadi satu masalah. Bukan hanya di dalam kehidupan orang Kristen saja, tetapi juga kebanyakan di dalam kehidupan manusia. Karena orang itu bisa diajak untuk melakukan sesuatu yang baik, itu untuk waktu yang singkat. seluruh disiplin sehari bisa, seminggu bisa, tapi setahun belum tentu. Ini kelemahannya. Karena itu hari ini saya meng-encourage saudara semua. Saya mendorong seluruh jemaat, jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu yang biasa, yang kelihatannya biasa, tetapi dengan semangat yang luar biasa. Itu akan membuat yang biasa menjadi luar biasa. Amen. Ada sesuatu, ada power yang saudara berikan, oleh karena saudara melakukannya dengan luar biasa. Dengan semangat untuk melakukan yang the best. Saya masih ingat ketika saya mulai masuk kuliah di teknik sipil Universitas Petra. Waktu itu susah masuk Petra. Tapi akhirnya ada 150 orang yang sama-sama dalam lighting saya, masuk di dalam fakultas teknik sipil. kita di posma sama-sama, di kundul sama-sama, dibikin sengsara sama-sama, suruh masuk di got saudara ya. Dulu posmanya kan berat ya, sekarang masih tidak ada posma, dulu di posma saudara. Saya paling takut kecoa, tapi waktu di posma saya harus masuk selokan, tahu ke got itu selokan, di muka universitas saya itu ada selokan segini, kira-kira besarnya, tingginya segini. Jadi kalau masuk di selokan itu saudara, katanya dibaptis katanya saudara. Jadi masuknya bersih, keluarnya jelek saudara. Tidak karuan, saudara bisa bayangin sendiri. Jadi isi selokan itu ketika kami mulai masuk, pertama kali itu dorong-dorongan. Kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, kamu dulu, tidak ada yang mau duluan. Akhirnya sama seniornya didorong, ditendangin, akhirnya masuk saudara ya. Ketika masuk, rupanya balapan sama kecoa, sama tikus, lari semua, sama-sama bergerak. Karena cepat-cepatan. Mengalami kesusahan yang sama, dijemur, disuruh cari mie, yang tidak boleh putus sepanjang satu meter. Bayangin. Sampai jam 2 pagi, nyari mie yang enggak putus selama satu meter. Diukuri satu meter, kurang dari satu meter, berdiri dua jam. Disiksa sama-sama, masuknya sama-sama, mengalami penyiksaan sama-sama. Saya pernah disuruh push up 200 kali. Saya termasuk anak badung saudara. Waktu senior saya suruh saya push up 200 kali, saya tantong dia push up 400 kali. Jadi karena senior saya enggak berani, akhirnya saya enggak jadi disuruh push up. Ada akalnya saudara. Karena saya bilang kalau senior nyuruh yang junior, seniornya harus kasih contoh. Kalau yang senior enggak bisa kasih contoh, jangan nyuruh saya bilang. Sama-sama ngalami penderitaan. Tapi ketika saya lulus, dari angkatan saya, cuma ada 32 orang yang lulus jadi insinyur. 150 orang, masuk di tahun 77, angkatan 77, tapi yang lulus, meskipun lulusnya enggak tahu, lulusnya setelah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ada yang lulus 12 tahun. Pokoknya semua dari angkatan saya yang lulus cuma 32 orang. Lalu saya iseng, saya suka meneliti saudara. Saya coba teliti teman-teman saya yang enggak bisa lulus jadi insinyur. Ternyata mereka itu bukan goblok. Bukan koflok, bukan. Tapi mereka tidak tegun. Andai kata saya tidak tegun, saya pernah enggak lulus 9 kali saudara. Ujian 9 kali. Karena diceng dosen. Gara-gara dosennya anak siri-istri saya. 9 kali, bayangin saudara. Ujian 9 kali itu bukan hal yang kecil. Bagi saudara yang pernah ngikuti testing IELTS, sayang hari ini Charlie enggak ada. 13 kali. Enggak lulus-lulus 13 kali. Saudara, untuk membuat semangat mengikuti ujian lagi itu enggak mudah loh saudara. Karena pas sudah ada peta di sini, mapping di dalam pikiran kita yang berpikir, Allah paling enggak lulus lagi. Sampai ujian saya dibuat taruhan sama teman-teman saya. Saya lulus enggak? Ada yang buat taruhan. Karena apa? Tahu semua saudara. Karena saya enggak lulus bukan karena enggak bisa. Tapi karena ada faktor X. Dosen di Indonesia kayak raja saudara ya. Di protes pun enggak mempan. Tapi yang mau saya ceritakan pada saudara, kenapa dari 150 orang ini cuma 32 yang bisa lulus jadi insinyur? Entah lulusnya pas-pasan, lulusnya gumlot, pokoknya lulus jadi insinyur. Cuma 32 orang. Nah yang lain kemana saudara? Yang 118 ini kemana? Kenapa kok cuma sedikit yang lulus? Hari ini saya masih tahu, bukan karena mereka tidak pintar, bukan. Tapi karena tidak tegun. Coba bayangkan kalau saya akhirnya motol, drop out ketika saya enggak lulus sampai 8 kali. Enggak bakal jadi insinyur saya. Betul? Tapi karena saya belajar untuk tekun, saya percaya saya bisa. Dan usaha yang the best ini, itu penting saudara. sampai akhirnya dosen-dosen saya semua enggak terima melihat saya di jahili kayak gitu ya. Ditindas seperti itu. Akhirnya dosen-dosen saya ada 6 dosen menghadap ke rektor saya. dia menceritakan kasus saya. Mereka mengatakan saya enggak mungkin enggak bisa mata ujian ini, mata pelajaran. Enggak mungkin. Karena kalau saya enggak bisa mata pelajaran ini yaitu mekanika teknik, saya enggak mungkin bisa mata ujiannya mereka. enggak mungkin saya bisa lulus beton, enggak bisa lulus baja, enggak bisa lulus kayu, enggak bisa lulus air, keairan dan sebagainya. Enggak bisa, enggak bakal bisa. Akhirnya mereka protes ke rektor dan rektor akhirnya bikin keputusan. Bagi mahasiswa yang mata kuliahnya tinggal 1 diperiksa oleh tim dosen. Diperiksa oleh 5 dosen. Puji Tuhan akhirnya saya lulus. Dengan 1 dosen yang sama tidak meluluskan saya. 4 dosen meluluskan saya, 1 dosen tidak meluluskan saya. Tapi akhirnya saya lulus. Saudara, saya mau kasih tahu pada saudara. Semangat untuk terus-menerus melakukan itu dengan hati yang the best, dengan pikiran yang the best, dengan semangat yang the best, itu membuat saudara melihat, bisa melihat hasilnya secara luar biasa. Amen. Ketika kita mengerjakan tugas kita dengan setia, seperti yang diceritakan oleh orang yang menemukan harta terpendam ini, maka ia bisa menemukan harta terpendam itu. Ketika dia menggali, ketika dia mengerjakan ladang itu, dia akhirnya menemukan harta terpendam ini. Matius pasal tujuh mengatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, kamu akan menerima. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara, ketekunan itu penting sekali. Karena kekristenan itu bukan short time. Kekristenan itu bicara soal kekekalan. Bicara tentang long term. Bicara tentang jangka panjang. Membutuhkan ketekunan dan kesetiaan yang luar biasa. Ketika kita mengerjakan dengan setia, mungkin saudara enggak perlu sekolah teologi, enggak perlu jadi pendeta, tapi kalau saudara lakukan tugas saudara, mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan semangat dan setiap hari ketika saudara baca Alkitab, saudara punya semangat yang the best. Ketika saudara berdoa, saudara memiliki semangat yang the best. Saudara mau lakukan sesuatu yang berbeda, setiap hari saudara lakukan. Saya percaya, saudara akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Amen. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia. Inilah harta terpendam itu saudara. Kalau saudara tidak pernah menggali, saudara tidak akan pernah bisa menemukan harta terpendam ini. Dan lama-lama saudara akan bosan sendiri. Karena apa? Ya tiap hari saudara akan menemukan yang sama. Artinya menemukan yang tidak, saudara temukan. Saudara merasa, baca Alkitab ya gitu, biasa-biasa saja. Doa ya gitu, biasa-biasa saja. Tapi kalau saudara lakukan dengan semangat yang the best, saya percaya, saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Setiap hari saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, dalam pelayanan saudara, dalam apapun yang saudara lakukan, saudara akan melihat sesuatu yang berbeda. Kemarin ada tujuh remaja kita yang dibaptis. Saya percaya ini adalah buah ketekunan dari para orang tua mereka, yang setia mengerjakan iman mereka, dan setia memberi teladan hidup kepada anak-anak mereka, sampai anak-anak mereka mau dibaptis. Saudara, kenapa pada hari ini banyak gereja-gereja barat kosong, dan bukan hanya gereja barat sekarang ini, di Indonesia pun juga banyak gereja-gereja yang kosong, tidak punya anak muda, tidak ada anak mudanya. Kenapa? Karena anak muda ini tidak melihat teladan yang baik dari orang tuanya. Tidak ada yang mau ikut saudara. Amen. Tapi kalau orang tuanya memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya, melakukan iman mereka dengan setia, dengan tekun, dan the best, saya percaya anak-anaknya pasti ikut. Karena orang tua itu merupakan aktor dan aktris pertama yang ditiru oleh anak-anaknya. Sehingga anak-anak ini akan mengikuti teladan orang tuanya. Saya mau sampaikan congratulations untuk para orang tua, yang anak-anaknya kemarin dibaptis. Coba angkat tangan anak-anak. Orang tua yang anak-anaknya dibaptis. Steve, Lian, Pak Keo, siapa lagi? Herman, Angel, siapa lagi? Oh, Wisya, Gideon. Siapa lagi? Oh, Alice Dede, puji Tuhan. Praise God. Congratulations. Kalian seberhasil menjadi aktor-aktris iman yang diikuti oleh anak-anak kalian. Tapi pekerjaan belum selesai. Amen. Ini baru langkah awal. Setelah harus terus membawa mereka hidup takut akan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Orang tua pasti gak akan pusing. Di samping itu juga ada dua anak Brigitte yang dibaptis. Dua anak China. Dikirim sama Tuhan dari China ke Sydney. Untuk terima Tuhan Yesus dan diselamatkan di sini. Saya percaya ini juga karya dari buah, dari teman-teman mereka yang setia. Melakukan tugasnya menabur benih firman Tuhan. Amen. Mana anak Brigitte? Congratulations to you. Praise God. Hallelujah. Lakukan tugas kalian dengan setia. Saya percaya. Pernahkah kita mengukur berapa nilai jiwa mereka? Gak bisa dibandingkan dengan seluruh isi dunia ini. Amen. Gak main-main loh saudara. Kalau Tuhan kirim mereka dari China ke sini, kita gak tangkap mereka. Sayang lah. Puji Tuhan. Tuhan pake kalian semua. Biarlah makin setia, makin rendah hati. Amen. Tuhan pake kalian luar biasa. Yonis 4 E36 berkata, Sekarang juga penuai telah menerima upahnya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penapur dan penuai sama-sama bersuka cita. Mungkin orang tua menapur, guru-guru sekolah minggu menyirami. Tuhan yang menumbuhkan iman mereka. Amen. Sebenarnya ini semua kerjasama yang baik yang diberkati oleh Tuhan. Supaya kita sama-sama bersuka cita. Nah, di dalam perumpahannya dikatakan ketika orang itu menemukan harta terpendam itu, dia gak langsung curi saudara. Saya bisa bayangkan ya, kalau seorang pekerja, kerja di halaman saudara kira-kira begitu ya. Kerjakan mungkin potong rumput di halaman saudara mungkin. Waktu ngerjakan halaman saudara tiba-tiba menemukan bongkahan emas. di halaman saudara. Kira-kira kalau zaman sekarang dikantongi apa enggak saudara? Mungkin kalau zaman sekarang dikantongi saudara. Tapi di dalam Alkitab ini Tuhan gak cerita begitu. Pekerja ini menanamnya kembali. Jadi dia gak curi. Tidak melakukan sesuatu, tidak mengambil harta terpendam tadi dengan tidak sah. Apa yang bukan menjadi miliknya, dia tidak ambil. Penyakit orang sekarang ini serakah. Dia berani mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Tapi dalam perumpamaan ini enggak. Pekerja ini menanamnya kembali, lalu dia jual semua hartanya, dia beli ladang itu. Enggak diceritakan seberapa besar yang dia beli. Pasti yang ada harta terpendamnya, betul? Mungkin ladangnya 10 hektare yang ada. Hartanya cuma di satu tempat dia beli yang di tempat itu. Enggak diceritakan berapa besar, berapa banyak. Tapi ini yang mau saya sampaikan kepada saudara. Ini bicara tentang apa? Value. Tentang nilai. Pekerja ini bisa melihat harta terpendam ini sesuatu yang bernilai lebih daripada segala yang dia miliki. Jelas? Jelas setuju? Dia lihat harta terpendam yang dia temukan ini bernilai lebih daripada apa yang dia punya. Karena itu dia berani pertaruhkan, dia berani jual semua yang dia punya untuk membeli ladang ini. Supaya harta terpendam ini bisa menjadi miliknya. Ini bicara tentang value. Tentang nilai. Saudara, value ini akan menentukan prioritas dan pilihan serta keputusannya untuk menjual seluruh hartanya dan membeli ladang itu. Nah sekarang saya ingin majasura membandingkan dengan orang muda yang kaya. Lukas 18, ayat 22 dan 23. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara, perikup ini bicara tentang orang muda yang kaya. Saudara, tahu ceritanya. Yesus berkata, dia tanya sama Yesus, apa yang mesti aku lakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan sorga. Lalu Tuhan Yesus berkata, jangan membunuh, jangan mencuri dan sebagainya. Lalu orang muda ini berkata, semuanya itu sudah aku lakukan. Sejak aku muda. Hebat enggak saudara? Termasuk orang muda yang hebat enggak ini? Hebat saudara. Termasuk orang muda yang hebat. Dia lakukan semua hukum Tuhan sejak masa mudanya. Lalu Tuhan berkata, tinggal satu lagi katanya yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki dan bagikan pada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Ketika Tuhan berkata begitu, ketika dia di challenge untuk menjual apa yang dia tinggal satu lagi kata Tuhan. Apa yang dia belum lakukan. Lalu dia sedih. Sebab ia sangat kaya. Dan cerita selanjutnya dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena dia sangat mengasihi hartanya. Sebenarnya dari sini kita bisa melihat betapa perbandingan pekerja ladang tadi itu di dalam Matius 13 dan di dalam Lukas 18 ini. Orang muda yang kaya ini. Mungkin di dalam perumpaman Tuhan Yesus pekerja di ladang ini orang yang sederhana. Orang biasa. Enggak kaya, mungkin ya enggak pinter. Tapi dia mengerti value-nya. Dia tahu nilainya harta terpendam ini. Harta kerajaan sorga ini tadi. Tapi orang muda ini yang begitu hebat. Saya percaya orang muda ini punya karakter yang hebat. Coba bayangin ya. Kalau anak muda kita melakukan hukum Tuhan sejak masa mudanya. Hebat enggak anak muda ini? Hebat, saudara. Enggak banyak anak muda melakukan hukum Tuhan seperti itu. Cuma tinggal satu aja. Dia melihat hartanya lebih daripada harta di sorga. Saudara, ini perihal yang serius. Seringkali kita tidak melihat ini hal yang serius ketika kita belum menghadapi satu situasi yang harus kita memilih. Tapi satu saat kita harus memilih. Saudara, lebih cinta mana? Harta di dunia ini? Atau saudara mau harta yang di sorga? Kapan kira-kira kita mesti milih, saudara? Halo, kapan? Kalau kita sudah harus meninggalkan harta di dunia ini kan? Ketika kita menghadapi situasi di mana kita harus meninggalkan harta di dunia ini. Maka kita baru melek. Orang Jawa bilang. Baru berpikir. Baru meyakini bahwa itulah saatnya kita memiliki harta di sorga. But it's too late. Tidak punya waktu lagi. Karena Pak sudah sebentar lagi berangkat. Hari ini saya mau kasih atas saudara. Sementara kita masih bisa, sementara hari masih siang kata Tuhan. Biarlah kita bekerja. Amen. Bukan untuk makanan yang bisa binasa, tapi untuk sesuatu yang kekal. Harta di sorga ini, saudara. Jangan nomor satu kan sesuatu yang sifatnya wafana di dunia ini. Tapi nomor satu kan sesuatu yang kekal di sorga. Bagaimana saudara menilai kerajaan sorga itu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh. Apa yang mendasari keputusan saudara untuk ikut retret? Saudara kan sibuk. Ya kan? Ikut retret bayarnya enggak murah. Tapi apa yang membuat saudara ikut retret? Karena saudara rindu sama Tuhan kan? Saudara tahu betul bahwa ketika saudara ikut retret, ada something yang saudara ingin dapatkan dari Tuhan. Di retret itu. Saudara berani pertaruhkan waktu saudara, uang saudara, waktu libur saudara, karena ini adalah hari terakhir, waktu terakhir untuk saudara punya long weekend di tahun ini. Ya kan? Tapi saudara ambil keputusan, aku ikut retret. Dan pertanyaan yang sama saya tanyakan kepada saudara, apa yang mendasari keputusan saudara untuk tidak ikut retret? Nangkep maksudnya? Tadi saya berikan suatu pemikiran, apa yang mendasari keputusan saudara untuk ikut retret? Dan yang sekarang pertanyaan saya apa yang mendasari saudara untuk tidak ikut retret? Kira-kira apa? Saya lihat banyak wajah-wajah tersenyum. Jawaban Dewi. Jawaban Dewi. Tapi ini adalah satu pertanyaan yang sungguh-sungguh saya ajukan kepada saudara, untuk mulai hari ini saudara berpikir, sebetulnya apa sih yang terutama dalam hidup saudara? Apa yang lebih bernilai dalam hidup saudara? Duit saudara apa Tuhan? Waktu holiday saudara atau waktu saudara bersama Tuhan? Kira-kira begitu ya. Ini betul-betul saudara pikirkan, supaya saudara tidak menyesal nanti di kemudian hari. Seringkali banyak orang menyesal karena dia tidak pernah berpikir untuk sesuatu yang lebih bernilai. Ini bicara soal value saudara. Saya percaya apapun alasan saudara. Setelah suka, tidak suka, siap atau tidak siap. Hari ini saudara akan berpikir. Mulai hari ini saya akan berpikir. Sebetulnya yang nomor satu dalam hidup saudara itu apa dan siapa? Masmur 18, ayat 26 atau mungkin dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, terhadap orang yang suci, engkau berlagu suci. Terperhatikan ini. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlagu belat-belit. Saudara kira-kira saudara menghadapi orang yang bulat, saudara senang gak? Saudara pasti kesel. Ini bulat, apalagi kalau tagih hutangnya bulat. Wah saudara kegi banget. Tapi saudara ingat, ini firman Tuhan. Terhadap orang yang suci, Tuhan itu berlagu suci. Terhadap orang yang lurus, Tuhan itu berlagu lurus saudara. Tapi terhadap orang yang bengkok dikatakan, orang yang hatinya itu bengkok. Gak lurus sama Tuhan. Gak jujur sama Tuhan. Gak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Gak sungguh-sungguh melihat Tuhan, itu nomor satu. Meskipun Tuhan itu sudah menyelamatkan dia. Meskipun Tuhan itu sudah memberkati dia dengan luar biasa. Tapi dia gak mau cinta Tuhan sungguh-sungguh. Gak serius sama Tuhan. Dia berkata apa? Engkau berlaku apa? Belat-belit. Saudara kalau orang bulat, kita masih bisa kejar. Tapi kalau Tuhan berlaku belat-belit. Repot saudara. Dan ini firman. Firman ini akan dikenapi. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita lurus sama Tuhan, saya percaya. Saudara akan diberkati luar biasa. Hidup saudara akan melihat sesuatu yang luar biasa. Yang indah banget. Yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Saya merasa sejak saya mengikut Tuhan. Saya ditangkap Tuhan di retret juga saudara. Karena itu saya encourage jemaat, jangan remehkan retret. Karena retret itu waktu khusus yang kita sediakan untuk ketemu sama Tuhan. Dan di sana Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Saya yang harusnya enggak bisa sekolah. Ditangkap Tuhan di dalam retret. Waktu semester satu ketika saya kuliah di Fakultas Teknik Sipil Petra. Di situ hidup saya dirubah Tuhan. Mestinya drop out enggak bisa membayar ruang sekolah lagi. Enggak bisa kuliah lagi. Dirubah Tuhan. Saya dikasih mujizat dapat beasiswa sampai saya lulus insinyur. Dari anak miskin diangkat Tuhan. Sampai bisa mengakses puncak kekuasaan. Saudara ini bukan main-main. Dari anak yang enggak mungkin pernah berpikir untuk hidup di Australia. Hari ini sekeluarga hidup di Australia. Nah kamu enggak saudara. Ada satu perubahan yang besar yang dikerjakan Tuhan bukan karena saya baik. Tapi karena Tuhan baik. Padahal saya ikut retret bukan karena saya sengaja mau ikut retret. Saya merasa dijebak waktu itu sama orang-orang Kristen. Tapi itulah baiknya Tuhan. Saya malah ngaco di retret. Enggak ada yang berani. Saya ngaco. Kebaktian tak kaco sama saya. Enggak ada yang berani saudara. Tapi itulah baiknya Tuhan. Orang ngaco ditangkep Tuhan. Luar biasa ya. Dipakai Tuhan di hidupnya dirubah Tuhan sampai hari ini. Dasyat. Jangan remehkan retret. Kalau saudara rindu. Saudara ketemu Tuhan di retret. Saudara mungkin. Bukan cuma saudara yang ngalami. Tapi anak-anak saudara yang ngalami. Encounter, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Hasilnya dasyat. Dasyat hasilnya. Ada perubahan yang radikal dalam kehidupan. Saudara Tuhan itu enggak pernah ketemu sama kita tangan kosong. Enggak pernah. Amen. Kalau dia ketemu kita. Dia pasti bawa berkat yang luar biasa untuk kita semua. Saya berikan congratulation bagi sejemaat yang mengikuti retret. Haleluya. Apa yang terjadi? Sekarang sudah perhatikan. Apa yang terjadi bila orang ini tidak tahu value yang sesungguhnya. Dia enggak ngerti harta terpendam ini sangat bernilai. Bisa enggak saudara bayangkan? Dia temukan sesuatu harta terpendam, satu bongkahan warna kuning. Dia enggak ngerti kalau itu emas. Kalau dia enggak ngerti kira-kira gimana? Dia enggak tertarik kan? Dia enggak akan jual hartanya untuk membeli ladang itu. Tapi saya mau tanya, apakah kalau orang yang menemukan harta terpendam ini tidak tahu value-nya, tapi nilai harta terpendam ini berkurang enggak? Enggak. Ini enggak saudara? Harta di sorga, kerajaan sorga itu nilainya tidak pernah berkurang karena kita enggak care sama Tuhan. Tuhan tetap Tuhan meskipun kita tidak nomor satu kan dia. Tuhan tetap mulia meskipun kita tidak muliakan dia. Tuhan tetap baik meskipun kita belat-belit, meskipun kita bengkok, artinya dia tetap lurus sama kita. Nilai kerajaan sorga itu tidak akan pernah berkurang meskipun kita tidak melihat nilainya. Nanggap enggak saudara ya? Tahun 90 saya ke Irian. Saya ketemu orang Irian tahun 90 itu kasihan banget. Dikasih uang seribu waktu itu enggak mau saudara. Dikasih uang seribu enggak mau. Karena warnanya biru. Uang seribu waktu itu warnanya biru. Saya sampai heran. Tak kasih uang seribu enggak mau. Mintanya uang merah. Warnanya merah. Padahal uang merah cuma 100 rupiah. Dan yang lebih kasihan lagi ketika dia beli di tempat yang paling pelosok di Wamena. Pedalaman Irian. Di sana ada toko meracang orang Chinese, orang China. Jual toko peracangan. Orang Irian kalau beli pakai apa? Bongkaan emas. Buhtiran emas segini lah. Beli katanya. Dia mau beli, keluarkan kantongnya. Kerincing-kerincing. Saya pikir uang kerincingan. Bukan. Emas saudara. Karena begitu mudahnya dia dapat emas. Ngayak air sungai gini-gini terus dapat emas. Bongkaan emas. Dia enggak peduli. Dia ngambil pokoknya satu bongka. Satu biji, satu bongka dikasihkan yang punya toko. Katanya yang punya toko. Silakan katanya. Maksudnya apa? Silakan boleh ambil sendiri. Pokoknya janjinya. Dua tangan sudah penuh. Sudah. Bayangin. Bayangin saudara. Kenapa bisa begitu? Hari ini kita bisa ketawa. Saya pun pada waktu itu ngelihat geleng-geleng kepala. Dan orang yang punya toko peracangan. toko kecil peracangan. Punya helikopter sendiri. Bayangin. Dapatnya emas saudara. Ditukar sama beras, sama gula, sama minyak, sama kerupuk. Pokoknya dua tangan ini sudah penuh. Sudah ya katanya. Sudah. Penuh tangan, sudah pulang saudara. Nanti datang lagi, beli lagi pakai pentolan emas lagi. Bayangin. Kenapa orang Irian ini bisa digitukan? Kenapa? Karena enggak tahu nilainya. Betul? Enggak tahu nilainya emas ini berapa. Saya sampai geleng-geleng kepala. Saya sampai ngomong sama yang punya toko. Kamu kok tega sih? Lihat saya enggak tega mungkin sudah ya. Tapi dasar orang Chinese kan business mindednya besar ya. Jawabannya gini. Tapi saya sengsara di sini. Ya mesti harus cuan banyak. Kayak bilang. Hebat sudah. Punya helikopter sendiri. Dasyat. Luar biasa. Ini contoh kesaksian yang jelas-jelas saya alamin sendiri. Kenapa orang Irian bisa begitu? Karena dia tidak tahu value-nya. Enggak tahu nilainya. Yang penting dulunya uang-uang merah itu 100 rupiah itu paling gede. Sekarang enggak tahu waktu itu 1000 rupiah itu yang paling gede. Dia mikirnya uang merah yang paling gede. Dikasih 1000 enggak mau. Mintanya uang merah. 100 rupiah. Emas ditukarkan sama keropok. Wah cuan jen. Luar biasa ya. Nah hari ini mungkin kita mentertawai orang Irian. Mari saya ajak hari ini kita mentertawai diri kita sendiri. Coba mari kita evaluasi. Seberapa besar kita menilai kerajaan sorga yang kita miliki hari ini. Kalau kita tidak bisa menilai kerajaan sorga yang kita miliki hari ini. Siapa yang ketawa duluan? Setan saudara. Kita ini akan diketawai sama setan. Kenapa? Karena setan tahu nilainya. Betul? Setan tahu nilainya kerajaan sorga itu. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan tidak bisa menilai kerajaan sorga itu. Diketawai setan kita saudara. Setan bakal mentertawai kita. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara mengevaluasi. Pikirin. Coba beri nilai. Kalau skor 1 sampai 10. Kira-kira saudara kasih nilai berapa kerajaan sorga ini. Terus saudara kasih nilai berapa bisnis saudara? Saudara kasih nilai berapa uang saudara? Hobi saudara? Hari ini saya rindu saudara kita semua betul-betul melihat nilai ini. Amen. Supaya kita tidak salah dalam menilai kerajaan sorga. Yang kedua, kerajaan sorga adalah mutiara indah yang dicari. Tapi minggu depan. Kita lanjutkan. Amen. Saya tadi sudah dipesanin kotbah tidak boleh panjang-panjang. Karena hari ini acaranya padat. Karena itu mari kita berdoa. Bapak surgawi kami percaya bahwa kerajaan sorga yang kau sudah berikan kepada kami tak ternilai di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Karena kami seringkali salah menilai. Sehingga kami salah memprioritaskan. Salah mengambil keputusan. Padahal engkau siap memberkati kami. Dengan harta terpendam itu. Bapak ampuni kami kalau kami tidak tegun dan tidak setia kepadamu. Ampuni kami kalau kami masih seringkali punya hati yang bengkok di hadapanmu. Manusia bisa ditipu tapi engkau tidak pernah bisa ditipu. Engkau bisa melihat sesungguhnya siapa yang nomor satu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak menomorsatukan engkau. Tidak melihat engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Ampuni kami supaya kami boleh berubah. Kami percaya engkau tidak pernah putus asa dengan kelemahan kami. Tapi engkau akan terus membentuk kehidupan kami. Menyadarkan kami dan menasehati kami. Serta menegur kami. Supaya kami boleh kembali kepada posisi yang seharusnya. Sebagai anak Tuhan yang engkau cintai. Yang sudah engkau selamatkan. Yang sudah ditebus oleh dengan bayaran tubuh dan darahmu sendiri di kayu salib. Untuk hidup kami semua. Supaya kami tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Bapak ampuni kami. Kalau kami tidak bisa membedakan apa yang sesungguhnya bernilai. Untuk kekal. Dan apa yang seharusnya tidak. Bapak kami percaya engkau akan membentuk kami menjadi orang-orang sukses di dunia ini. Yang tahu apa yang bernilai. Sedangkan yang lain tidak tahu. Tahu menilai yang berharga. Sedangkan yang lain tidak tahu nilainya. Dan yang mau melakukan yang tebes. Bapak ampuni kami. Kuduskan kami. Kembalikan kami kepada posisi yang seharusnya. Supaya kami boleh melihat. Dan mengalami harta terpendam. Di dalam kehidupan kami. Kerajaan sorga yang mulia. Yang membuat kami hidup dengan sukses. Yang sejati. Di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak. Terpujilah namamu. Kami serahkan seluruh jemaatmu ke dalam tanganmu. Hambamu sudah selesai bicara. Tapi roh kudus engkau akan melanjutkannya sampai. Pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Tuhan memberkati setara. Terima kasih telah menonton.